Pengemudi ojek online, salah satu korban kesalahan maut di Cibubur, Jawa Barat, Senin pagi dimakamkan. Orang tua korban mengetahui anaknya menjadi korban kesalahan dari tayangan berita televisi. Senin malam setelah berhasil diidentifikasi di rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur, jenazah Ardi Nur Cahyanto tiba di rumah Duga di kawasan Depok, Jawa Barat. Pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Trans Yogi, Cibubur, Kota Begasi, Jawa Barat, Senin sore. Aswan orang tua korban mengaku dirinya mengetahui putra sulungnya menjadi salah satu korban kecelakaan maut tersebut saat melihat tayangan berita di televisi. Aswan mengenali plat nomor sepeda motor yang dinaiki anaknya. Senin sore, pas saya kecelakaan, Aswan mendatangi rumah sakit Polri Kramajati untuk memastikan kondisi anaknya. Setelah disalatkan, jenazah Ardi Nur Cahyanto dimakamkan di TPU Tambarehe, Cilodong, Kota Depok. Selasa pagi, sejumlah kerabat berdatangan ke lokasi pemakaman untuk mendoakan almarhum Ardi Nur Cahyanto. Pihak keluarga mengaku hingga kini masih belum ada perwakilan dari Pertamina yang menemui ahli waris korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, AI News, melaporkan.